Intro Zion Sodiak kembali menunjukkan sisi islaminya di depan kamera Kali ini, idol tampan itu memperlihatkan cara berdoanya kala melakukan live streaming bersama Sodiak pada hari Selasa tanggal 12 Desember lalu Dalam live streaming tersebut, Sodiak tengah merayakan ulang tahun salah satu membernya, Giyumin Ketika sesi Mek Awis, Zion ikut berdoa sebelum Giyumin meniup lilin di kue ulang tahunnya Saat Zion berdoa, ia menengadahkan kedua tangannya Melihat hal ini, Bumso yang duduk di sebelah Zion terlihat penasaran Bumso selanjutnya bertanya kepada Zion terkait aksinya ketika berdoa Awalnya, Zion tampak bingung untuk menjelaskan caranya berdoa Namun, ia memberikan contoh dengan menangkupkan kedua tangannya sama seperti ajaran agama yang lain Bumso dengan teliti memperhatikan ajaran Zion terkait cara berdoa umat islam Bumso kemudian langsung mempraktikan ajaran dari Zion Klip Zion mengajari Bumso ini tak ayal viral di Twitter Para penggemar dibuat ikut tersentuh karena member Sodiak mempunyai toleransi beragama yang sangat kuat Zion bukan pertama kalinya mengenalkan ajaran islam kepada member Sodiak Kala membintangi acara Weekly Idol baru-baru ini Member Sodiak ikut membantu menerangkan kalau Zion tidak bisa memakan daging babi karena larangan agama islam Selain itu, Zion juga diputuskan absen di single khusus Natal Sodiak yang dirilis pada tanggal 11 Desember lalu Absennya Idol asal Indonesia ini membuat agensi Sodiak banjir pujian para penggemar Sub indo by broth3rmax